Selamat pagi pemirsa NUKNI TV Kali ini saya berada di pusat penggilingan batu di giling untuk menjadi pasir Ini lokasinya ada di Jalan Cangringan Tepatnya di selatan pasar Banjar Harjo Itu mesin-mesinnya Ini batu-batu yang mau dibiling Itu batu-batu yang mau dibiling nanti dibawa ke atas Yuk kita mendekat di pusat penggilingan batu menjadi pasir Ini suatanannya penggilingan batu itu Itu mesinnya Kayaknya penggeraknya full pakai listrik Jadi itu pasir-pasirnya dibilah-bilah Ada yang lembut, ada yang setengah lembut menjadi koral Kayaknya prosesnya persis seperti penggilingan batu itu Jadi nanti di atas di Jalan Cangringan Jadi nanti di atas di Jalan Cangringan Ini yang mau dibiling di kampung di sini Nah ini Ditampung di sini Terus nanti Jadi yang besar masuk Kemana Yuk kita minta penjelasan ke Bapak yang tertekan Jadi Jadi Di awalnya Di awalnya Ini Jadi Jadi dari Dari satu yang Bapak yang mau dibiling Masuk sini Kemudian Masukkan di Di Kemudian Masuk di Kemudian Masuk di Kemudian Masuk di Kemudian Di Di Kemudian Masuk di Kemudian Masuk di Kemudian Masuk di ini pengeraknya full pakai listrik ya berapa kilowatt kita mulai ke kecacar selamat menikmati selamat menikmati oh ya jadi konsumennya itu membawa membawa mentahan dibawa kesini terus oh gitu ya 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 oke ini lokasinya dari puncak merapi kurang lebih 13 km itu puncak merapinya yuk kita turun ke bawah selamat menikmati ini batu yang mau dibiling di bawah ke atas ini nanti dibiling menjadi pasir kemudian split kemudian pasir abu jadi posisinya posisinya itulah penampungnya itu ada di atas ada di atas itu ada di atas kemudian di nah itu nanti di disuntak disitu atau disitu nanti pelan-pelan masuk corong di bawah masuk corong di bawah masuk corong di bawah jadi menggilingnya ini sesuai dengan permintaan konsumen yuk kita lihat hasilnya yang di bawah selamat menikmati ini ini prosesnya itu dari awal ini batu-batu diambil menambang di ya mungkin di kaling gendol atau dimana ini menambang sampung disini kemudian dibawa ke atas di itu dibawa ke atas dimasukkan semacam terobong itu nah semacam terobong ini dari situ dibiling terus nanti yuk kita lihat hasilnya yuk kita lihat hasilnya ini hasil skrip waktu kecil-kecil ya seperti untuk penambahan membuat corcak itu mungkin atau kalau bisa langsung itu untuk membuat asfalt kosmik ini itu pemisah pemisah kecil-kecil yang kecil-kecil yang kecil-kecil masuk di sini kecil-kecil yang agak besar agar di sini seplit-seplit juga ini biasanya ini kalau yang ini untuk campuran membuat corcak selamat menikmati nah ini kalau hasil yang paling kecil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya inilah sekilas kegiatan pusat pengilingan satu menjadi pasir menjadi seplit kemudian menjadi campuran corcak di salah satu mesin pengilingan pasir di kawasan Banjar Harjo sebenarnya di kawasan sini banyak sekali pusat pengilingan patuh ini nah itu yang di sekitar selatan juga ada menurut Bapak yang menakturkan ini sehari bisa menggiling sekitar sehingga minimal lima lima truk itu pengilingannya penanggungannya tergantung permintaan jadi misalnya ini konsumen-konsumennya kita kita ada berapa kalau rame ya kita sehari bisa menggiling sebelumnya dan yang coba as ia mmm selamat menikmati yuk kita tanya-tanya ke mas kalau pasir berapa mas? pasir 100 125 1 kubik berarti kalau 1 truk berapa? 5 kubik 5 kubik berarti sekitar 600an ya mulai split sama pasir sama saja harganya split 110 split itu ada yang besar ada yang kecil ya mas? sama aja ini masih disini beli apa? di campur pak saya pasir sama abu batu untuk proyek mana mas? proyek di rumah oh di rumah oh ya oh ya oh ya oh ya selamat menikmati 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 selamat menikmati